Hai guys, welcome back to my youtube channel ketemu lagi dengan aku Mutiara Sari jadi di video kali ini aku bakal bikin DIY masker lagi, jadi kemarin itu aku pernah bikin masker DIY dengan menggunakan putih telur, tapi kali ini aku bakal bikin DIY maskernya dengan menggunakan cangkang telurnya so buat kalian yang penasaran dan pengen tau, tontonin terus videonya sampai selesai dan ini dia cangkang telurnya jadi karena aku sendiri gak bisa makan telur, disini aku cuma bisa menunggu siapa yang masak telur, baru aku bisa ambil cangkang telurnya disini cuma ada 2 cangkang telur aja, ya sedikit banget, tapi gak apa-apa ya terus kalian cangkang telurnya ini dijemur dulu dijemur dulu, dan setelah dijemur kalian kupas kulit dalemnya, jadi kayak gini di dalamnya itu ada kulitnya lagi kayak plastik kayak gini nah ini yang ininya dibuang aja misalnya kalian udah dikepas semuanya si kulit cangkang telurnya dari kulit dalemnya ini kalian tinggal masukin ke blender, jadi kalau misalnya kalian punya blender ataupun tumbukan itu bisa membantu banget tapi karena disini aku gak punya blender ataupun tumbukan dan jadi terpaksa aku bakal ngasalin dengan cara lain jadi aku bakal masukin ke sini ke plastik sini si cangkang telurnya ini terus semuanya kayak gini karena disini aku gak punya blender ataupun tumbukan jadi disini aku berusaha banget gimana caranya bisa ngalusin cangkang kulit telurnya sampai menggunakan pisau dengan menggunakan saringan ya pokoknya yang penting bisa dan ini dia hasilnya jadi dia kayak powder gitu ya seperti yang kalian lihat ya karena disini aku gak punya blender ataupun tumbukan jadi kayak berusaha banget gitu dan kalau udah kayak gini kalian tinggal campurin dengan menggunakan air panas disini aku pakai air panas aja ya jadi ini bener-bener panas tadi itu nuanginnya kebanyakan jadi aku dikurangin lagi jadi hasilnya kayak gini dan kalau udah kayak gini ini udah hangat tinggal aplikasin aja ke muka begini ternyata bukan hanya isi telurnya saja yang mempunyai kemanfaatan untuk kulit dan tubuh kita tetapi cangkang telurnya pun dia mempunyai kemanfaatan dalam seperti putih telur bisa mengangkat komedo dan mengatasinya dan untuk cangkang kulit telur ini dia mampu mencerahkan kulit wajah kita dia juga bagus untuk kecantikan loh bukan hanya dalamnya saja dan kalau udah kayak gini kita tunggu selama 10 menit seperti biasa atau 15 menit jadi setelah 10 menit ataupun 15 menit aku bakal balik lagi ya dan ini dia setelah 15 menit jadi karena aku belum temui aku belum mandi aku bakal di mandi dulu aku bakal balik lagi untuk meninggalkan kalian jadi ini dia setelah pemakaian cangkang telur jadi kalian udah tau kan sekarang manfaatnya cangkang telur itu apa nah besok-besok kalau misalnya kalian melangsang telur atau siapa pun itu orang tua kalian atau saudara kalian atau saudara kalian telur cangkang kulit telurnya jangan dituang karena itu fokus banget untuk kecantikan mungkin guys video nya cukup sampai disini karena misalnya aku udah laper banget dan aku bakal minta tolong lagi seperti biasa agar kalian jangan lupa di like video ini bila kalian suka dan please subscribe dan komen kalau kalian punya pertanyaan nyalain dong notifikasinya dan kalian gak ketinggalan bisa upload video baru di share juga biar teman-teman kalian bisa tau apa yang kalian tau sekarang so thank you so much for watching and see you in my next channel bye